PEMBICARA 1 Ya saya cermati kalau misalnya istirahat antara jam kuliah dan jam kuliah yang lain itu Lebih banyak saya lihat beliau itu di perpustakaan Jadi orangnya pintar sekali Saya melihat wujud itu orangnya konsisten Dari dulu seperti itu Jadi kalau sudah punya pendapat dan mungkin bagi beliau itu tepat Itu akan dipertahankan Konsisten itu sebagai keteladan bagi diri saya Yang terkesan oleh saya itu adalah ketegasannya Beliau itu selalu tegas Jadi memegang prinsip Itu yang saya acungi jempol Kalau saya memang orangnya Semuanya saya akui serba teliti, disiplin Apalagi masalah apa itu namanya Ya mitrasi Untuk apa itu memang dia itu hebat Untuk masalah apa itu namanya Kepengarmitrasian, ketelitian itu Kalau kesehariannya dari dulu ya orangnya sederhana Saya memang karena dulu angkatan dekat dengan Andika Kurang lebih pengalamannya Waktu itu jadi awal masanya sudah berbeda dengan masa sekarang Tapi dulu karena baru pulang ya Baru pulang dari Amerika waktu itu Jadi masih Amerika sekali style-nya Dan waktu itu beliau yang Istilahnya ya ini ada penawaran sekolah waktu itu Ingat saya dibawa ya ke PSLH Waktu itu namanya beda waktu itu ya Dibawa di geret-geret kesana untuk ketemu Profesor dari Kanada waktu itu Masih kecil-kecil masih belum kepikiran mau sekolah Kalau saya pribadi jadi mau sekolah lagi atau apa gak ngerti Terus digeret-geret kesana digeret-geret Temu Krebs waktu datang ke sini Jadi semangat sekali mau membujukin kami sekolah Terutama kalau kaitanya dengan saya Karena sama sekali gak kepikiran mau sekolah lagi Udah gak ngerti lah itu Ya kebetulan ya Kebetulan sejak S1 Dari ngambil ekologi dasar Ekologi lanjut Biologi konservasi itu dengan beliau terus Saya jadi dosen itu masuk tahun 2000 Beliau ya selalu pertama mengarahkan keahlian saya Beliau sudah mengarahkan Oh saya akan diarahkan ke toksikologi Saya baru menyadari Oh ternyata jadi dosen itu melelahkan ya Dan kadang salut aja gitu Beliau itu dapat energi dari mana sebanyak itu Beliau sampai kadang jam 8 malam Ada kuliah pengganti sampai jam 8 malam itu masih kuat gitu Dapat energi dari mana itu Wah itu Ya dari nasi yang dibelikan Pak Tugijan makan siangnya Jadi ya salut dengan beliau Mungkin ya seperti itulah Kalau saya ceritakan lebih banyak Mungkin tapi yang lebih berkesan Mungkin para mahasiswa Terutama bimbingannya itu Mungkin selama hidup Mungkin berkesan sendiri itu Suatu saat Mbak Cuti itu dengan rombongan Mampir di warung Warung Budak di Jogja ini Terus Ada teman-teman seangkatan itu yang Mengenalkan bahasa-bahasa Jawa kan Jadi kalau pesen nasi disini Nasi itu sego Mbak Sego Tapi kalau mau pesen nasi saja Bilangnya sego mawon Tapi disuruh bilang sama temannya itu Biasanya orang sini biasanya disingkat Kalau bilang Jadi jangan sego mawon Tapi Kulo segawon bu Jadi orang pada ketawa senyum Mbak Cut enggak ngerti apa kok Orang pada senyum-senyum Ternyata Kulo segawon itu Saya Baru dia itu Saya mewakili teman-teman Mengucapkan terima kasih kepada Mbak Cut Sugandawadi Johan Atas semua keteladanannya Dan kerjasama selama ini Dan kami mohon maaf Apabila ada beberapa yang kurang berkenan Selama ini dalam kerjasama Dalam interaksi Dan kami juga Sebaliknya memaafkan Kalau Mbak Cut ada kekurangan Itu hal biasa Itu manusiawi Halo Mbak Cut Tetap sehat dan semangat Masa saya ketinggalan Terima kasih Prof. Cut Atas indikasinya We will miss you Bye bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!